Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang trigonometri analitika Subab perkalian trigonometri Ini untuk matematika peminatan kelas 11 IPA Oke, untuk perkalian trigonometri Disini ada rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal perkalian trigonometri Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat Disini kalau saya cara menghapalnya Yang pertama siapkan dulu sin Kemudian di depannya ditulis angka 2 Yang ini min 2 Kemudian disini A dikali B Disini A dikali B Disini A dikali B Disini A dikali B Yang disini sama dengan Nah, yang disini itu Sin plus sin Disini sin min sin Disini cos plus cos Disini cos min cos Yang disini A plus B Disini sama semua ya A plus B Disini A plus B Disini A plus B Yang ini sama semua A min B Disini A min B Disini A min B Disini juga A min B Nah, ini rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal perkalian trigonometri Nanti ini menyesuaikan Kalau misalnya disini hanya Sin A dikali cos B Tidak ada 2 nya di depan Nanti 2 nya bisa kita pindah ke Sebelah kanan menjadi 1 per 2 dalam kurung Sin A plus B Ditambah Sin A min B Begitu ya Nah, begitu pun Kalau misalnya disini Adanya 6 Sin A plus B Berarti nanti Sin 6 ini kita pecah Menjadi 3 Yang di depan Tetap 2 2 sin A plus B Begitu ya Nah Untuk latihan soalnya Kita lanjut ke Bagian berikutnya Baik Disini kita ada Contoh soalnya Untuk perkalian trigonometri Nilai dari 4 sin 45 derajat Dikali cos 15 derajat adalah Nah Disini penyelesaiannya Kan disini ada 4 nih Nah, sedangkan di rumus itu 2 ya Berarti Empatnya kita harus pecah ya Jadi 2 kali 2 Disini kita jawab Nah 2 dalam kurung 2 sin 45 derajat Dikali Cos 15 derajat Nah Ini kan nanti 2 Dikali 2 Kan hasilnya 4 ya Dirubah seperti ini Supaya bisa masuk ke Rumus ini Berarti disini Sama dengan 2 Dalam kurung Nah yang 2 Sin 45 Cos 15 Ini sin cos ya Terganti dengan yang ini Oke Jadi nanti ini Sebagai A Jadi sebagai B Ya Jadi disini Langsung sin Ya mengikuti ini Sin A plus B Berarti 45 Ditambah 15 Itu 60 derajat Dikali Disini sin ya Sin A min B Disini tambah ya Mengikuti Ini yang di atas Nah Sin A min B Berarti 45 Dikurangi 15 Itu 30 derajat Yang gini Nanti 2 Dikali Sin 60 Kita tahu nilainya itu 1 per 2 Akar 3 Ditambah Sin 30 Nilainya 1 per 2 Begitu ya Nah kemudian ini kita kalikan 2 Dikali 1 2 2 dibagi 2 1 1 kali akar 3 Akar 3 Kemudian ini dikalikan Kesini 2 kali 1 2 2 bagi 2 1 ya Berarti disini Tambah 1 Berarti Ini jawabannya Yang A ya Yang ini Oke Kita masuk ke Contoh Yang kedua Disini nilai dari Sin 75 derajat Dikali Cos 15 derajat Adalah Nah Pasti disini Kalian Bingung Karena Disini Tidak ada 2 nya Di depannya Sedangkan dirumus Itu ada 2 Sin A Cos B Begitu ya Nah Ini cara Penyelesaiannya Ini kan Pakai Sin Cos Sin Cos Kita masih pakai Rumus yang Pertama Berarti rumusnya Kita ganti Menjadi Seperti ini Sini Jawab Sin H Dikali Cos B Begitu ya Nah Nanti Yang 2 nya Ini Kita pindah Ke Kanan Menjadi 1 Per 2 Kenapa bisa Seperti ini Ya Karena Yang ini Kalau kita kali Dengan 1 per 2 Ini jadi 1 Kemudian 1 dikali Ini jadi Hilang Satunya ya Kemudian Yang ini Dikalikan setengah Menjadi Ada setengahnya Di depan Begitu Jadi Disini Jadi Sin A Plus B Ditambah Sin A Kurangi B Nah Berarti Rumusnya Kita ganti Jadi Yang ini Disini Sama Dengan 1 Per 2 Dikali Seperti Biasa Yang ini Sebagai A Yang ini Sebagai B Nah Berarti Disini Sin 75 Ditambah 15 90 Derajat Ditambah Sin 75 Dikurangi 15 Itu Sin 60 Derajat Sin 1 Per 2 Dikali Sin 90 Nilainya 1 Ditambah Sin 60 Hasilnya 1 Per 2 Akar 3 Ya Ini Kalau Dikalikan Setengah Dikali 1 Itu 1 Per 2 Setengah Dikali Setengah Menjadi 1 Per 4 Disini Akar 3 Begitu Ya Nah Sampai Sini Kita Lihat Tidak Ada Opsi Pilihan Jawaban Berarti Ini Masih Bisa Kita Rubah Kita Samakan Penyebutnya Dibikin Per 4 Disini 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Hasilnya 2 Ya 2 Dikali 1 Hasilnya 2 Ya Disini 2 Kemudian 4 Dibagi 4 Hasilnya 1 1 1 Dikali 1 Hasilnya 1 Berarti Tulis Disini Tambah 1 Ya 1 Dikali Akar 3 Hasilnya Ini Kan 1 1 Dikali Akar 3 Hasilnya Akar 3 Ya Disini Akar 3 Jawabannya 2 Plus Akar 3 Nah Karena Masih Belum Ada Disini Kita Bisa Ubah Lagi Akar 3 Kita Simpan Di Depan Jadi Akar 3 Plus 2 Dibagi 4 Begitu Akar 3 Plus 2 Dibagi 4 Jawabannya Yang A Jawabannya A Oke 3 3 4 5 6 6